Selamat malam, kali ini saya akan melanjutkan membaca Inji Lukas, yaitu dari Lukas 16. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, Apakah yang ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, Apakah yang harus aku perbuat? Tuhanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, Ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, Berapakah hutangmu kepada Tuhanku? Jawab orang itu, Seratus tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, Inilah surat hutangmu, Duduklah, Dan buat surat hutang lain sekarang juga, Lima puluh tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, Dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, Seratus pikul gandum. Katanya kepada orang itu, Inilah surat hutangmu, Buatlah surat hutang lain, Delapan puluh pikul. Lalu Tuhan itu, Memuji bendahara yang tidak jujur itu, Karena ia telah bertindak dengan cerdik, Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya, Daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, Kamu diterima di dalam kemah abadi. Setia dalam perkara yang kecil. Nasihat Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, Karena jika demikian, Ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang parisi, Hamba-hamba uang itu, Dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, Kamu membenarkan diri di hadapan orang, Tetapi Allah mengetahui hatimu, Sebab apa yang dikagumi manusia, Dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu, Kerajaan Allah diberitakan, Dan setiap orang menggagainya, Berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap, Daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang mencerahkan istrinya, Lalu kawin dengan perempuan lain, Ia berbuat sinah. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang dicerahkan suaminya, Ia berbuat sinah. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, Badannya penuh dengan borok, Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, Dan ingin menghilangkan laparnya, Dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya, Kemudian matilah orang miskin itu, Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, Lalu digubur, Dan sementara ia menderita sengsara, Di alam maut, Ia memandang ke atas, Dan dari jauh dilihatnya Abraham, Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, Kasianilah aku, Suruhlah Lazarus, Supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, Dan menyejukkan lidahku, Sebab aku sangat kesakitan, Dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, Ingatlah, Bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, Sedangkan Lazarus segala yang buruk, Sekarang ia mendapat hiburan, Dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, Di antara kami dan engkau, Perbentang curang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, Ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, Tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, Kalau demikian, Aku minta kepadamu, Bapak, Supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada lima orang saudaraku, Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, Tidak Bapak Abraham, Tetapi jika ada seorang yang datang, Dari antara orang mati, Kepada mereka, Mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, Mereka tidak juga akan mau diyakinkan, Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saya akan melanjutkan membaca Injil Lukas yang ke-17. Beberapa Nasihat Yesus berkata kepada murid-muridnya, Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya, Jika sebuah batu kilangan diikatkan pada layarnya, Lalu ia dilemparkan ke dalam laut, Daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, Jikalau saudaramu berbuat dosa, Tegurlah dia, Dan jikalau ia menyesal, Ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau, Tujuh kali sehari, Dan tujuh kali ia kembali kepadamu, Dan berkata, Aku menyesal, Engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, Tambahkanlah iman kami, Jawab Tuhan, Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, Kamu dapat berkata kepada pohon arah ini, Terbantunlah engkau, Dan tertanamlah di dalam laut, Dan ia akan taat kepadamu. Tuhan dan hamba, Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak, Atau mengembalakan ternak baginya, Akan berkata kepada hamba itu, Setelah ia pulang dari ladang, Mari segera makan, Bukankah sebaliknya, Ia akan berkata kepada hamba itu, Sediakanlah makananku, Ikatlah pinggangmu, Dan layanilah aku, Sampai selesai aku makan dan minum, Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum, Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya, Demikian juga lah kamu, Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, Tidaklah kamu berkata, Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kesepuluh Orang Kusta Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea, Ketika ia memasuki suatu desa, Datanglah sepuluh orang kusta menemui dia, Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus guru, kasihanilah kami, Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, Mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, Ketika melihat bahwa ia telah sembuh, Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus, Dan mengucap syukur kepadanya, Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, Selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kedatangan kerajaan Allah Atas pertanyaan orang-orang farisi, Apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, Lihat, Ia ada di sini, Atau ia ada di sana, Sebab sesungguhnya, Kerajaan Allah Ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, Akan datang waktunya, Kamu ingin melihat satu, Daripada hari-hari anak manusia itu, Dan kamu tidak akan melihatnya, Dan orang akan berkata kepadamu, Lihat, Ia ada di sana, Lihat, Ia ada di sini, Jangan kamu pergi ke situ, Jangan kamu ikut, Sebab sama seperti kilat memancar, Dari ujung langit yang satu, Ke ujung langit yang lain, Demikian pula lah kelak halnya, Anak manusia, Pada hari kedatangannya, Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu, Dan ditolak oleh angkatan ini, Dan sama seperti, Terjadi pada zaman Nuh, Demikian pula lah halnya, Kelak pada hari-hari anak manusia, Mereka makan dan minum, Mereka kawin dan dikawinkan, Sampai kepada hari Nuh, Masuk ke dalam bah terang, Lalu datanglah air bah, Dan membinasakan mereka semua, Demikian juga seperti, Yang terjadi di zaman Lot, Mereka makan dan minum, Mereka membeli dan menjual, Mereka menanam dan membangun, Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, Turunlah hujan api, Dan hujan belerang dari langit, Dan membinasakan mereka semua, Demikianlah halnya kelak pada hari, Dimana anak manusia menyatakan dirinya, Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, Dan barang-barangnya ada di dalam rumah, Janganlah ia turun untuk mengambilnya, Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, Janganlah ia kembali, Ingatlah akan istri Lot, Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, Ia akan kehilangan nyawanya, Dan barang siapa kehilangan nyawanya, Ia akan menyelamatkannya, Aku berkata kepadamu, Pada malam itu, Ada dua orang di atas satu tempat tidur, Yang seorang akan dibawa, Dan yang lain akan ditinggalkan, Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, Yang seorang akan dibawa, Dan yang lain akan ditinggalkan, Kalau ada dua orang di ladang, Yang seorang akan dibawa, Dan yang lain akan ditinggalkan, Kata mereka kepada Yesus, Dimana Tuhan, Katanya kepada mereka, Dimana ada mayat, Disitu berkerumun, Burung nasar, Demikianlah, Saya telah membaca Injil Lukas, Sampai dengan Lukas yang ke-17, Dan saya akan melanjutkan, Membaca Injil Lukas berikutnya, Yaitu Lukas 18, Tentang, Perumpamaan tentang, Hakim yang tak benar, Pada kesempatan yang akan datang, Sekian, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih.